Intro Selamat malam sahabat Tumas Polda Papua Salam presisi Saya Brick Paul William Ireyu akan menyajikan informasi yang telah dirangkum oleh Tim Cendrawasi Live Polda Papua Di awali berita utama Dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Briptu Arya Pramana dan Briptu Rahmat Subekti Yang merupakan anggota Babin Kam Timmas Polsek Co Membagikan buku dan alat tulis kepada 163 orang siswa-siswi di SDYPPGI Co Kabupaten Bovendigo Kegiatan ini merupakan inisiatif dari dua anggota Babin Kam Timmas Polsek Co Dalam rangka memberingati HRI ke-78 dan sebagai wujud kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan Serta untuk memberi motivasi semangat belajar dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu Kapolsekow Ibtuharyuno S.H.S.A. dikonfirmasi membeberkan hal tersebut Dan sangat berpengaruh positif Sehingga anggota Polsekow lainnya turut andil dalam membantu kegiatan tersebut Agar berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Bovendigo Dengan adanya kegiatan ini Diharapkan siswa-siswi dapat mengisi hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia Yang ke-78 dengan semangat belajar yang tinggi Dan lebih disiplin dalam mentaati peraturan yang ada di sekolah maupun di rumah Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Poluan Republik Indonesia K-75 Poluan Polda Papua melaksanakan kegiatan bakti kesehatan donor darah Yang dilaksanakan di Aula Rupa Tama Polda Papua pada hari Rabu 9 Agustus 2023 Acara tersebut dihadiri Karo SDM Polda Papua Kombes Pol Iwayan KD Ardana Pakor Poluan Polda Papua Kompol Dorthea M. Ansanai SPD Wakil Ketua Panitia Ibtu Norce Marlissa Serta diikuti oleh personil Polda Papua Semangat kemanusian dan kepedulian terhadap sesama Menjadi landasan utama kegiatan tersebut Kegiatan diawali dengan sambutan Karo SDM Polda Papua Yang menggarisbawahi makna mendalam dibalik aksi kemanusiaan itu Yang mana kegiatan tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain Dan bermanfaat bagi diri sendiri Tercatat sebanyak 65 personil Polda Papua berhasil mendonorkan darah Dengan adanya kegiatan bakti kesehatan donor darah ini Poluan Polda Papua memberikan teladan yang inspiratif Dalam merayakan ulang tahun ke-75 Semangat kemanusiaan dan kepedulian terhadap kesehatan Dan kesejahteraan sesama juga menjadi sorotan utama Dalam peringatan kali ini Demi membangun budaya literasi dalam keluarga masyarakat adat Polres Jayapura lakukan program dialog bersama masyarakat Di namai Colosago Merah Putih Yang dilaksanakan di Kampung Tablanusu Distrik Depaprik Kabupaten Jayapura Diskusi kebudayaan dan penguatan literasi keluarga dihadiri Kapolres Jayapura AKBP Frederickus Maclarimboen SIKMH Menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka Menyambut peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 Dengan kegiatan Colosago Sekaligus memperingati hari masyarakat adat sedunia Sementara itu Dosen antropologi Universitas Cendrawasi Apner Kray SSOS MSI juga mengajak masyarakat Untuk bersama-sama melihat dan mempelajari tradisi dan kebudayaan Ia juga mengucapkan terima kasihnya kepada Kapolres Jayapura Karena telah mengadakan dialog yang bermanfaat Untuk mengingat kembali adat Tradisi dan kebudayaan Papua Demikian sahabat humas Polda Papua Informasi tadi mengakhiri live streaming Cendrawasi live Polda Papua Saya Brick Paul William Ireu pamit undur diri Tetap puas pada dan salam presisi Sampai jumpa di video selanjutnya